Intro Kebetulan lagi turun hujan Terus aku kepikiran pengen makan yang anget-anget Langsung aja aku bikin mie goreng tek-tek Ada juga yang sebut mie goreng Jawa Dan ada juga yang sebut ini mie goreng kampung Lengkap dengan acar timun yang enak banget Yuk langsung disimak video cara buatnya 200 gram mie basah Ini baru beli dari pasar ya Mau aku cuci dulu Cara mencucinya seperti ini Siram air mendidih Aduk sebentar saja beberapa detik Dan ini langsung harus ditiriskan Seperti ini ya Teksturnya tidak berubah Masih tetap kenyal Tidak boleh lembek Oke Untuk acar timunnya Aku pakai 2 timun dan 5 bawang merah Ini dipotong sesuai selera Untuk bentuk potongan timunnya Sesuaikan selera ya Isinya ini biji timunnya Nggak saya buang Karena ini timun acar timun kecil Bawang merah Bawang merah Ini saya tambahkan 2 buah cabai rawit 1 sendok makan gula pasir atau sesuai selera Saya pakai 1 sendok teh kurang garamnya atau sesuai selera Dan setengah sendok teh cuka Cukanya cuka putih seperti ini Diaduk sampai tercampur Dan sudah cukup ya Seperti ini kita simpan dulu di kulkas Supaya menyerap Jadi kalau bikin acar Jangan ditambah air ya Untuk bumbu halusnya Simple sekali ya Cabai secukupnya Sesuai selera Kalau nggak mau pakai cabai juga nggak apa-apa Bawang putih 2 siung Bawang merah 5 Dan 2 kemiri Nah untuk Mie goreng jawa atau mie tek tek itu Ciri khasnya ada kemirinya Langsung ke proses masaknya ya Dadar telur Oh minyaknya masih kurang panas Nggak masalah Aku pakai 1 butir telur Kalau mau pakai 2 juga boleh Biar lebih spesial Telurnya sudah matang Disisihkan dulu Diangkat Tumis bumbu yang sudah dihaluskan Bumbunya sudah matang dan harum ya Airnya sudah surut Masukkan Ini aku pakai 1 potong ayam Yang sudah matang Sudah direbus Kemudian disuir 3 buah baso Yang sudah diiris Masukkan telur yang sudah digoreng Tambahkan sedikit air Tambahkan 1,4 sendok teh lada Lada bubuk Atau sesuai selera Secukupnya Secukupnya masako ayam Secukupnya garam Secukupnya micin Saus tiram Setengah sendok makan Atau sesuai selera Masukkan mie Masukkan mie Tambahkan secukupnya kecap manis Sesuai selera Aduk Saya pakai kecap ikan Kalau tidak ada kecap ikan Bisa pakai kecap asin Atau kalau tidak ada Sudah di skip saja Kemudian tambahkan sayurannya Sawi Kol Daun bawang Untuk banyaknya Sesuaikan saja dengan selera Nah disini aku mau tambahin Irisan cabai keriting Oke sudah selesai proses masaknya Jangan lupa cicipi rasa Sesuai selera Dan ini siap untuk disajikan Simpel sekali Cara membuatnya ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Mari makan mie goreng tektek Bismillah Dengan resep yang sederhana Rasa mie goreng tekteknya Endolita banget Nah untuk acar timunnya ini Rasanya pas banget Asam asin dan manisnya seimbang Semoga video ini bermanfaat ya